Sule mengaku menjadi korban ketika namanya terseret dalam artis yang diduga mempromosikan judi online di media sosial. Ia mengklaim tidak pernah tahu bahwa konten yang diunggah adalah judi online. Komedian bernama lengkap Sutisna itu menyatakan konten yang diunggah pada 2018 tersebut adalah game online, bukan judi. Oleh sebab itu, ia mengaku langsung marah kepada asistennya setelah tahu konten tersebut adalah judi online. Terlebih lagi, endorser tersebut dinilai tak pakai kontrak. Di sisi lain, Sule menyatakan siap kooperatif jika diminta memberikan keterangan kepada polisi. Dalam beberapa waktu terakhir, polisi tengah aktif memberantas judi online yang menyeret artis dengan dugaan mempromosikannya. Wulan Guritno menjadi salah satu artis yang sudah diperiksa. Wulan sempat menyatakan dirinya juga korban karena mengira yang dipromosikan adalah game online, bukan judi. Tak hanya itu, aktris tersebut juga melihat banyak artis lain mempromosikannya sehingga tak menaruh curiga sama sekali. Tak hanya itu, Bu Cili selaku perwakilan pihak Wulan Guritno juga heran karena konten yang sekitar 3 tahun lalu dipermasalahkan lagi saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!